Ini yang salah ini, karena kurang teliti atau memang mungkin tidak tahu atau mungkin sok tahu ya Disitu disandingkan bacaannya Habib Umar, kemudian Sheikh Soleh Fawlan, beserta fotonya ya Nah yang salah ini, Sheikh Bin Bas ini Itu bukan foto Sheikh Bin Bas ya Ini sering sekali tertukar teman-teman, ini sering sekali tertukar Bahkan beberapa potongan video juga sering diklaim ini Sheikh Bin Bas Itu bukan Sheikh Bin Bas, itu namanya Sheikh Abdul Aziz Al-Sikh Antum perlu tahu itu Sheikh Soleh Fawlan, kita dengarkan Alhamdulillahirrabbilalamin, al-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Masya Allah, jelas sekali bacaan Sheikh Salih Fawlan, kemudian kita lanjut ke bacaan Sheikh Saimin Tempunya cepat teman-teman Tempunya cepat masalah, bagus sekali teman-teman Makharijil hurufnya tepat, tajudnya tepat Tapi memang tempunya, jangan salah dipahami Seperti halnya misalkan kita membaca seperti ini Sama halnya seperti itu Tapi yang terpenting, makharijil hurufnya jelas dan bisa dicerna oleh makmum Coba kita lanjut di bacaannya Sheikh Bin Bas Sheikh Bin Bas Gak ada yang mulai, saya coba untuk mendengarkan baik-baik teman-teman Makharijil hurufnya Akan tetapi kalau bicara masalah karakter suara Ya masing-masing ya Ada yang memang merdu suaranya Ada yang tidak Dan saya tidak pernah mempermasalahkan masalah irama Masalah jenis karakter Coba kita dengarkan bacaan Habib Umar Kul ya ayuhah nasu Kul ya ayuhah nasu Dan sekali lagi teman-teman Disini kita tidak merendahkan sama sekali Saya tidak pernah membahas masalah irama Mau irama apa saja Boleh teman-teman, asalkan jangan meniru irama yang memang biasa kita kenal seperti irama lagu-lagu Saya tidak pernah mempermasalahkan masalah itu Jangan salah faham Disini saya perjelas lagi teman-teman Yang saya pertanyakan adalah masalah makharijil huruf Apalagi ini kan menjadi imam di masjid besar Seperti istiqlal Dan mustahil disitu tidak ada imam rotibnya Imam tetap atau imam yang sudah ditunjuk Bahkan ini menurut pendapat saya Dan pasti juga banyak orang yang akan mengatakan bahwa Lebih baik imam yang memang sudah ditunjuk Yang memang jelas kefasihannya Karena ini menyangkut masalah bagi makmum juga Dan juga untuk imamnya Bagaimana nanti kalau misalkan imamnya salah Kemudian tidak bisa dicerna bacaannya oleh para makmum Bagaimana bisa ditegur Ini yang kita pertanyakan Jangan melebar kemana-mana Jangan melebar kemana-mana Apalagi memfitnah kita Menebarkan kebencian Atau menyebut kita mencacimaki Habib Umar Antum sudah keluar jalur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi Tiran Nasrud Sunnah Masya Allah ternyata makin ramai aja Ini pembahasan tentang masalah bacaan Al-Quran Lebih-lebih terkait dengan Habib Umar Subhanallah Antum bisa lihat di kolom komentar saya Di video yang tadi malam Luar biasa Sangat-sangat indah dan harum wangi Sampai-sampai kita yang mengkritik Bacaan Al-Quran Habib Umar Disebut Setan-setan dari Najat Sampai-sampai komenternya mengatakan Laknat Allah Bagi orang-orang yang mengkritik Habib Umar Kemudian ada yang mempertanyakan saya lagi Antum ini sebenarnya Orang kafir ya Yang pura-pura masuk Islam Luar biasa Luar biasa Saya sih yakin Kayaknya Habib Umar Kalau tahu ada pengikutnya seperti ini Kayaknya Enggak bakalan bangga ya Justru malu Kalau ada pengikutnya yang Ya lisanya seperti ini Tapi enggak masalah lah Kita maklumi Mungkin ini karena faktor kejahilan ya Karena ketidaktahuan Dan mungkin karena belum pernah belajar Ilmu yang berkaitan dengan Apa-apa yang bisa mengugurkan keislaman orang Apa-apa saja yang bisa mengeluarkan Seorang dari agama Islam Lalu dikatakan Orang yang mengkritik Habib Umar Ya Iblis segala macam Ladat Allah Bahkan mempertanyakan Saya yang mengkritik Habib Umar Yaitu apakah saya Orang kafir yang berpura-pura masuk Islam Luar biasa pembelaan Tapi enggak masalah Kemudian juga teman-teman Dengan berbagai macam pembelaan Menyandingkan bacaan Al-Quran Seperti yang tadi malam Ya Saya Muhammad Quraim Rajih Dengan Habib Umar Tapi sudah saya bantah ya Karena memang ada beberapa Kekeliruan di bacaan Habib Umar Dan saya sekali lagi Teman-teman Saya tidak berbicara masalah irama Saya enggak mengkritik masalah irama Karena setiap orang tentunya ada yang bisa berirama Ada yang tidak Tapi teman-teman Masalah kefasihan disini yang saya Maksudkan di video-video saya sebelumnya Apalagi kalau kita berbicara masalah Masjid Istiqlal teman-teman Ini kan masjid besar teman-teman ya Masjid yang kapasitasnya sampai mungkin ratusan ribu Makanya kita mempertanyakan Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang wajar Wajar ini Apa tidak ada disitu imam lain ya Yang mungkin lebih baik Lebih baik secara makharjil huruf Pengucapannya jelas Karena kan nanti kalau imamnya tidak jelas Bacaannya teman-teman Kemudian ada kesalahan Siapa yang akan memperbaiki di belakang Makanya saya bertanya Apa tidak ada di masjid Istiqlal Atau masjid-masjid besar disini Imam ratibnya Yang memang sudah ditunjuk Diketahui kefasihan Bacaan Al-Qurannya Dan ketahui lah teman-teman Bukan orang yang alim Yang lebih utama menjadi Imam di dalam sholat Tapi yang falsih Yang falsih Karena orang alim Belum tentu bisa membaca Al-Quran dengan baik Karena bisa jadi orang alim Ketika mempelajari ilmu agama Tidak fokus pada pelajaran Al-Quran Berbeda dengan korik-korik Yang memang jurusan atau pelajaran Yang dia fokuskan disitu Maka tetap yang lebih utama adalah Orang-orang yang falsih Secara bacaan Secara makharjil huruf Dan ini juga akan menjadi masjid Bagi semua jamaah Dan untuk imam juga Ketika imamnya jelas menyampaikan Secara pengucapan Hurufnya jelas Mudah untuk diketahui Surah apa yang dibaca Maka ketika nanti ada kesalahan dari imam Maka akan mudah dikoreksi Oleh makmum yang memahami Surah apa yang dibaca Oleh imam tersebut Dan satu pun tidak ada cacimaki Saya tidak bertanggung jawab Atas cacimaki yang antum terhadap kami Antum tanggung sendirilah dosanya Karena kita disini hanya mengkritik Bagian bacaan Al-Quran Lalu dituduh kita Membenci Habib Umar Dituduh kita Menebarkan kebencian Ya subhanallah Ini keluar dari jalur Inilah mirusnya Kadang-kadang teman-teman Melihat saudara Kamuslimin kita yang lain Ya tidak objektif Ketika yang dikritik Bagian A Justru mereka melebar Menangkapinya Sampai ke B Ke C Ke D Nah ini Ini tidak tepat teman-teman Tapi ya terserah antum Saya kan tidak bisa memaksakan Antum harus berkomentar Seperti ini Yang penting saya ingin katakan Komentar kita tetap akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla Ya maka Sepantasnya teman-teman Sebagai saudara muslim Ya legowo ketika menerima kritikan Kemudian jangan ditarik kemana-mana Fokus di satu saja Bahas masalah bacaan Al-Quran Bahas masalah bacaan Al-Quran Jangan mengatakan orang-orang yang Mengkritik Habib Umar Seperti setan-setan dari Najat Kemudian melaknat Ya coba antum melihat di kolom komentar Yang video tadi malam Kita dilaknat loh Mungkin saya ya Secara pribadi saya dilaknat Ya orang-orang yang mengkritik Habib Umar Laknat Allah buat mereka Iblis Sampai-sampai saya dipertanyakan Inti ini orang kafir ya Pura-pura masuk agama Islam Kok berani-beraninya mengkritik Habib Umar Subhanallah Teman-teman Jangan seperti itu berkomentar Yang realistis Antum boleh membela Tapi jangan keluar jalur Dan jangan kebablasan Nanti kita malu sendiri teman-teman Komentar seperti apapun Akan dipertanggungjawabkan Di sisi Allah Allah berfirman Inna syam awal basara al-fu'ada kullu Sesungguhnya Hati lisan pendengaran Semuanya akan dimintai Pertanggungjawabkan di sisi Allah Dan saya pun yang membuat konten Seperti ini Pun saya akan bertanggungjawab Di sisi Allah Dan saya sudah tahu konsekuensi itu Teman-teman Tidak perlu diingatkan Ketika saya berniat membuat video seperti ini Saya sudah tahu konsekuensinya Saya akan bertanggungjawab Di hadapan Allah Tapi tidak masalah Kita saling mengingatkan Barakallahu fikum Semoga ini menjadi manfaat Bagi kita semua Bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih